Halo, aku Hidwo, aku Livi, kami berdua dan Paulus Franciscus senang menyambut umat MKK di pintu masuk gereja. Semangat Laudato Si yang tertulis di dinding mengingatkan kita untuk terus berusaha melakukan aksi nyata menuju paroki ramah lingkungan. Di gerbang gereja terpasang satu layar LED untuk menampilkan pengumuman gereja seperti acara dan jadwal misal. Begitu pun dua layar di dalam gereja dan di atas pintu gedung sekretariat gereja. Jika selalu dipelukkan, kita bisa membuatnya di atas kain yang bisa dipakai ulang dan didalur ulang. Kita selalu dihimbau membawa botol minum sendiri untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Di kantor sekretariat Paloki dan di setiap lantai gedung Ituma Kamel sudah tersedia dispenser air minum panas dingin. Air ini diolah ketawa reverse osmosis dan lolos ujit laboratorium Departemen Kesehatan. Jika ada rapat atau acara di gereja maupun di lingkungan, kita gunakan gelas dan piring yang bisa dicuci. Lalu, sneknya bagaimana? Kita bisa pilih yang tanpa plastik. Taruh di wadah kotak besar. Kalau mau makan, tinggal ambil. Kalau nggak suka kan, bisa untuk orang lain. Jadi, nggak perlu dibungkus dan dikasih kotak masing-masing. Hmm, kalau terpaksa, kita perlu menggunakan kemasan sekali pakai. Gimana? Kita pilih yang masih bersih untuk didalur ulang dan yang kotor masuk ke residu. Botol minuman yang bukan air putih bisa dibilas air. Setelah relatif bersih, bisa masuk ke tempat daur ulang. Oh, berwati semua sisa minuman dan makanan masuk ke ember ini. Kalau makan nasi bungkus daun, kita bisa langsung memasukkan ke tempat organik, memasukkan sendok pedaw ulang dan plastik kotak bekas tambal ke tempat residu. Gitu ya? Iya, di lingkungan gereja, kita sudah disediakan banyak tempat sampah seperti ini. Dengan memisahkan sampah basah dan kering, akan mengurangi sampah kotor yang dibuang ke TPA Bantar Gebang. Mengurangi kemacetan dan polusi. Lagian di sana sudah penuh sekali. Sesudah dipilih, terus dibawa ke mana sampahnya? Sisa makanan dimasukkan ke dalam tabung komposter. Sampah kotor dibuang ke TPA. Sampah daur ulang bisa disumbangkan ke bank sampah atau ke Kiku. Kiku, kios daur ulang kusuman, terletak di belakang gedung PSE. Kami menerima pilihan sampah bersih dari rumah setiap hari minggu pukul 8 sampai 11 pagi. Tahu nggak teman-teman, jika tidak ada acara pernikahan, dekor altar di gereja secara bertahap menggunakan tanaman dalam pot. Di depan dan di halaman gereja, banyak tersedia tanaman dalam pot untuk menghijauan sekaligus untuk dekor. Oh, ini yang disebut ekodekor, ya? Iya, jadi tidak langsung dibuang seperti penggunaan bunga potong. Yang lebih penting lagi, bisa mengerangi sampah plastik floral foam. Itulah busa untuk menancapkan bunga yang sulit didaur ulang. Meja kita juga sudah mendaur ulang daun-daun kering dari halamannya menjadi kompos dan media tanam untuk menghijauan gereja. Toilet di gereja menerjakan masin pemelintangan untuk mengulangi pemakaian situ. Tiket-tiket ini membantu mengingatkan kita untuk lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Yuk, teman-teman, lakukan juga di rumah masing-masing, ya. Oh, ya, teman-teman, jangan lupa selalu bawa kantong belanja sendiri kalau mau jajan di kantin WK atau di padagang sekitar gereja. Diet plastik sangat membantu mengurangi sampah dan pencemaran plastik di muka bumi. Minggu keempat setiap bulan di GKK ada Gwincun. Wahana sosialisasi kegiatan wamah lingkungan. Teman-teman bisa mendapatkan bibit pohon atau ekoenzim buat kis. Jika membawa botol minum dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas di sana. Saudara-saudari, sebagai pastor paroke, saya mengajak seluruh warga paroke Muruya untuk mewujudkan semangat Lauda Tosi. Semangat untuk mewujudkan lingkungan yang hidup, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Saya juga mengajak Anda semua untuk mewujudkan paroke Muruya yang ramah lingkungan. Salah satu bentuk konkret yang bisa saudara lakukan ialah melakukan pemilaan sampah. Khususnya sampah plastik atau kertas bisa saudara-saudari sumbangkan ke gereja lewat Kiku, Kigalang, Kusuma, Karmel. Di sana ada tempat khusus untuk menampung pilihan sampah yang masih bisa digunakan. Inilah bentuk konkret kita mewujudkan paroke ramah lingkungan. Dimulai dari diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.